Oke sekarang kita lanjut ke pemilihan bahan ya, disini saya sudah siapkan sebagian besar bahan yang diperlukan, mungkin yang belum adalah yang bagian blok tabung lasernya, untuk yang blok tabung laser mungkin kita review terpisah. Oke yang ada disini kita lihat satu persatu, ini yang pertama adalah untuk framenya, yang dipakai adalah aluminium profile 2040 ya, yang tipe facelot, karena selain buat frame juga buat rel. Nah sesuai desain, disini sudah saya siapkan 5 batang, 2 buah 80 cm, dan 3 buah 100 cm. Nah kemudian karena kita menggunakan aluminium profile tentu saja harus pakai siku nya ya, ini adalah die case siku aluminium, saya pakai 2 tipe ya, yang 2 lubang dan 1 lubang. Tentu saja yang lebih kuat adalah yang 2 lubang ini, tapi nanti ada beberapa titik yang mengharuskan yang pakai 1 lubang ini, jadi disini saya pakai 2 tipe ini. Dan juga karena aluminium profile, kita juga harus menyiapkan mur bautnya ya. Nah disini sudah saya siapkan baut M5 ya, 5 mm, dengan berbagai ukuran, nanti disesuaikan dengan posisi penempatannya. Kemudian untuk mur nya atau nut nya, saya pakai 2 tipe ya, yang ini TS slot nut sama yang sliding nut ya. Saya hindari pakai tipe yang daun ya, yang seperti ini, yang su atau daun. Karena yang model daun ini kan modelnya hanya nyangkut ya, nyantol gitu. Jadi kalau longgar sedikit biasanya dia akan lepas ya. Nah yang model ini nanti dipakai kalau kondisi darurat aja ya, misalnya posisinya sudah nggak memuinkan pakai sliding atau TS nut. Jadi harus pakai yang ini. Kemudian mungkin steppernya ya, nah ini stepper yang saya pakai adalah yang NEMA 23, 2,1 ampere ya. Saya beli second, karena memang untuk stepper ini rata-rata walaupun second itu masih bagus ya. Nah ini kan mirip dengan motor yang brushless ya, jadi nggak ada karbon brushnya yang aus. Ini di tengahnya pun pakai bearing sehingga sebetulnya ini nggak ada yang bagian yang bergesekan ya. Sehingga relatif lebih awet. Nah ini asnya ukurannya 1,4 inci ya, 6,35 mm. Dan ini yang tipe D ya asnya ya. Nah biasanya sih yang asnya tipe D seperti ini, ini lebih murah ya. Karena mungkin jarang yang suka, jadi harganya lebih murah. Kemudian pulle-nya juga saya siapkan 3 buah. 2 untuk sumbu Y dan 1 untuk sumbu X ya. Kenapa ukurannya berbeda? Karena memang yang untuk sumbu Y kan pakai sistem akro ya. Tekukannya lebih tajam sehingga harus pakai yang pulle-nya giginya lebih kecil. Yang ini adalah 20 tit, 20 gigi, yang ini 30 tit. Untuk NEMA 2-3 second ini sebetulnya yang masalah adalah konektornya ya. Sebenarnya bukan masalah. Jadi kalau kita beli second itu biasanya tanpa konektor. Jadi kita harus cari sendiri konektornya. Nah disini saya sudah siapkan konektor untuk NEMA 2-3. Konektor ini adalah tipe JST-XA 2,54 ya. Kalau di pasaran, kalau mau cari tipenya adalah JST-XA 2,54. Ini belum dipasang pinnya ya. Tapi ini sudah match. Jadi nanti harus bikin sendiri konektornya. Nah jadi selain konektornya juga harus beli kabelnya ya. Nah disini saya sudah siapkan kabelnya. Jadi 4 buah ya, 4 warna supaya mudah. Kabel ini yang saya pakai adalah yang AWG20 ya. Ini ada tulisannya. AWG20. Sebetulnya menggunakan AWG22 sudah cukup ya. Karena AWG22 itu bisa sampai 3 atau 4 ampere. Sehingga untuk yang untuk NEMA 2-3 ini yang 2,1 ampere sudah cukup pakai AWG22 ya. Tapi saya pakai AWG20 yang kapasitasnya lebih besar. Karena dalam tanda kutip kan di luar sana banyak kabel yang sebetulnya kurang bansi ya. Jadi untuk amannya saya naikkan ke AWG20. Walaupun nanti AWG20 ini nggak sampai 7 ampere yang seharusnya. Tapi masih jauh di atas kapasitas ampere dari stepper ini. Oke, kemudian mungkin ini ya. Limit width saya pakai yang 2,5 cm ya. Dengan bilah yang panjang. Nah ini tujuannya adalah supaya titik benturnya ada di luar bodinya ini ya. Jadi nanti titik benturnya ada di sini. Kalaupun bablas ya paling bilahnya aja yang bengkok. Dan mungkin retraksinya lebih jauh ya. Jadi lebih aman kalau nanti ngebut. Nah ini space untuk retraksinya lebih panjang ya. Dan untuk kabel limit suite ini sebetulnya karena dia sinyal ya bukan listrik. Jadi pakai kabel yang kecil pun bisa ya. Tapi di sini saya pakai yang AWG24. Agak besar supaya nggak gampang putus aja. Ini adalah yang AWG24. Satu warna saja karena untuk limit suite itu bisa bolak-balik. Boleh terbalik ya. Nggak ada polaritasnya. Oh ya ini kelewat nih yang ini. Untuk beltnya saya pakai yang GT2 ya. GT2 itu jarak pitch-nya antar giginya ini. 2 mm. Dan ini lebarnya yang 6 mili ya. Karena memang untuk mesin CNC laser itu bebannya nggak terlalu berat ya. Jadi pakai yang 6 mili aja udah cukup. Kemudian lanjut ke sebelahnya. Ini mungkin ya drug chain. Pakai 2 buah untuk sumbu X dan sumbu Y. Yang sumbu X karena isinya hanya diperkirakan hanya selang udara. Jadi ini yang kecil ya. Yang 10 x 10 untuk yang X. Sedangkan untuk yang Y karena isinya nanti semua kabel. Ini agak lebih besar ya. Ini yang 25 x 25 mm x 15 mm. 25 x 15. Kalau yang ini sebenarnya opsional ya. Ini hanya untuk kerapihan saja. Kemudian ini controller-nya. Saya pakai yang Arduino Uno dan CNC Shield ya. Beserta driver-nya DRV8825. Sebetulnya ada banyak pilihan. Apakah pakai Arduino Mega atau pakai STM32 ya. Tapi selama firmware-nya GRBL. Sebetulnya menggunakan jenis microcontroller yang lebih tinggi. Itu nggak terlalu banyak penambahan performance ya. Jadi kenapa pilih ini? Inilah yang paling ekonomis gitu. Oke lanjut ke gantri ya. Nah ini gantri. Oh iya untuk gantrinya. Ini bahannya. Saya pakai pom ya. Ini pom dan ada beberapa yang lain. Ini nilon. Bedanya kilat-kilapnya ya. Kilapnya yang pom agak doff. Yang ini kan mengkilat kalau yang nilon. Sebetulnya pilihannya tadinya adalah pakai akrilik. Atau pakai nilon ya. Karena pom ini relatif lebih mahal ya. Jadi yang paling murah itu akrilik. Yang paling mahal pom. Kemudian yang untuk nilon tengah-tengahnya lah. Kenapa saya pakai pom yang lebih mahal? Karena saya dapat sisa potongan pom dengan harga akrilik ya. Tapi nggak banyak. Sehingga hanya beberapa set saja yang bisa dibikin. Sementara sisanya harus pakai yang nilon ya. Kenapa saya pakai nilon atau pom ini nggak pakai akrilik? Karena beberapa lubang itu saya perlu bikin derat ya. Ini kan ada beberapa lubang yang dibikin derat ya. Kita tap. Nah untuk ngetap di akrilik itu kan agak susah ya. Biasanya sih bisa. Tapi ujungnya biasanya pecah gitu. Kalau yang pom atau nilon ini. Ini sangat mudah dibikin derat ya. Kita tap itu nggak ada yang pecah gitu. Dan cengkeramanya cukup kuat ya. Nah ini salah satu contohnya. Ini hidrat nih. Jadi di skrup bisa kuat. Tanpa ada yang pecah gitu. Oke. Kemudian ini box saya beli di toko online. Untuk kotak kontrolernya standar boxnya. Jadi plastik. Dan yang lain mungkin aksesoris ya. Untuk tombol-tombol power dan emergency button. Ini juga. Ini yang lain juga. Plat-plat untuk holder-holder ya. Kemudian yang terakhir mungkin ini ya. Laser headset ini ya. Nah ini yang buru ini. Nah ini saya beli yang paling murah di pasaran ya. Paling murah itu bukan berarti paling jelek ya. Tapi karena paling kecil. Apanya yang paling kecil ini ya. Lensanya. Lobang lensanya. Kalau yang ini kan ukurannya. Lobang lensanya 2 cm ya. Hanya 2 cm. Dan biasanya yang lebih mahal itu kan 3 cm ya. Jadi kalau ukurannya kecil 2 cm. Waktu proses alignment lasernya. Itu relatif tingkat kesulitannya lebih tinggi ya. Karena toleransi geser-gesernya itu lebih kecil. Jadi untuk ini. Relatif nanti alignmentnya. Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ini pun sebetulnya. Tingginya pun nggak sama kan. Nah ini karena memang ini. Di desain bukan untuk DIY ya. Ini di desain untuk yang seri K40. Untuk laser pabrikan yang 40W itu. Tapi nanti. Kenapa saya kemarin gambar desain. Ya sebenarnya tujuan akhirnya. Supaya ini bisa align ya. Digambar. Sudah kita alignkan. Titik-titik lubangnya ini. Mudah-mudahan nanti. Sewaktu dirakit. Nah itu benar-benar align ya. Kayak yang ini juga. Untuk lensa fokus ya. Ini jaraknya yang 2 inci ya. Ini kira-kira 5, sekian lah. 5, sekian. 5, sekian cm. 2 inci ya. Dan ukuran lensanya. Lensa fokusnya itu sama. 20 cm. Di dalam sini. Eh 20 mili sorry. 20 milimeter. Oke mungkin review bahan-bahan ini. Seperti itu ya. Kita lanjut ke proses perakitan. Mungkin di video berikutnya. Oke makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya.